Seorang pria di Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat, diamankan unit perlindungan perempuan dan anak satuan reserse Kriminal Polres Pasangkayu atas kasus tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur. Ironisnya korban adalah anak tiri pelaku. Tidak mampu menahan nafsu birahi seorang ayah berinisial A, 53 tahun, asal Desa Lariang, Kecamatan Tike Raya Kabupaten Pasangkayu, tega mencabuli anak tirinya ZAA, 12 tahun, yang masih berstatus pelajar. Bahkan diduga pelaku telah melakukan pencabulan hingga 6 kali. Kasat Reskrim Polres Pasangkayu AKP Pandu Arief Setiawan mengatakan, pelaku ditangkap pada Sabtu malam 15 Mei 2021 di kediamannya di Dusun Bukit Harapan, Desa Lariang, berdasarkan laporan dari kakak korban yang mendengar cerita dari korban bahwa telah disetumbuhi ayah tirinya saat ibunya sedang tidak ada di rumah. Saat diinterogasi, pelaku mengaku tak kuat menahan nafsu birahinya, sehingga menjadikan anak tirinya sebagai pelampiasan nafsu bejatnya. Padahal modus pelaku adalah dengan mengiming-imingkan akan memberikan uang sebesar 200 ribu rupiah kepada korban. Jadi kami memawankan pelaku inisial A, usia 53 tahun. Pelaku ini diduga menyetumbuhi anak tirinya sebanyak 6 kali. Inisialnya ZAA, usia 12 tahun, statusnya masih pelajar. Menurut pengakuan pelaku, modusnya dia mengiming-imingi uang kepada korban ini. Saat ini pelaku telah ditahan di Mapolres Pasangkayu. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dikenakan pasal berlapis dengan ancaman hukuman kurungan 15 hingga 20 tahun penjara. Dari Pasangkayu, Yunus Suparlin, Ainews, melaporkan.